Intro Presiden Joko Widodo melarang pejabat pemerintah hingga pejabat daerah untuk bukber atau buka puasa bersama Hal ini dikarenakan ramainya sorotan kehidupan para pejabat yang kerap pamer kemewahan di media sosial Himbawan untuk tidak mengadakan buka puasa bersama disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara pada Senin 27 Maret 2023 Dalam pernyataannya itu, Jokowi menegaskan larangan berlaku hanya untuk kalangan pejabat pemerintah Terlebih untuk para menteri koordinator, para menteri, dan kepala lembaga non-pemerintah Selain itu, hal ini perlu dilakukan karena Indonesia masih dalam masa transisi dari pandemi menuju endemi Presiden berharap bahwa jajaran pemerintah menjalankan puasa tahun ini dengan semangat kesederhanaan dan tidak berlebihan Terkait anggaran, Presiden menyampaikan untuk dapat dialokasikan kepada hal-hal yang lebih bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Seperti halnya pemberian santunan untuk fakir miskin dan juga pengadaan pasar murah Bapak Ibu dan Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Terkait dengan larangan buka puasa bersama untuk pejabat pemerintah Perlu saya sampaikan Pertama, bahwa arahan untuk tidak berbuka puasa bersama itu hanya ditujukan untuk internal pemerintah Khususnya para menko, para menteri, dan kepala lembaga pemerintah, non-kementerian Bukan untuk masyarakat umum Sekali lagi, bukan untuk masyarakat umum Arahan ini perlu saya sampaikan karena begitu banyaknya sorotan masyarakat terhadap kehidupan pejabat-pejabat kita Untuk itu, saya minta agar jajaran pemerintah menyambut bulan puasa tahun ini dengan semangat kesederhanaan Tidak berlebihan Dan anggaran yang biasanya dipakai untuk buka puasa bersama Kita alihkan Kita isi untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat Kita bantu mereka yang lebih membutuhkan Pemberian santunan untuk fakir miskin Pemberian santunan untuk yatim piatu Serta masyarakat yang benar-benar membutuhkan Termasuk juga bisa dipakai untuk mengadakan pasar murah bagi masyarakat Demikian yang bisa saya sampaikan Terima kasih Tim Meliputan MTV Jateng mengabarkan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih